Untuk seseorang yang baik, ia akan tetap terlihat, meskipun ia berada di puncak gunung. Tetapi, orang jahat tidak akan terlihat, bagaikan anak panah yang dilepaskan pada malam hari. Sungguh mudah melakukan hal-hal yang jahat, begitu sebaliknya, sangat susah melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat bagi diri sendiri. Tidak ada tempat bagi seseorang yang hendak menyembunyikan perbuatan jahatnya, baik di langit, di tengah hutan, maupun di celah-celah gunung sekalipun. Jika seseorang tidak memiliki luka di tangan, maka ia bisa menggenggam racun, karena racun tidak akan melukai tangan yang baik-baik saja. Banyak yang tidak menyadari bahwa ia bertengkar akan sama-sama binasa, dan bagi mereka yang menyadari, pasti akan segera mengakhiri pertengkaran ini. Tidak seberapa harumnya bunga tenggara dan kayu cendana, tetapi harumnya mereka yang memiliki sila atau kebajikan akan menyebar sampai ke surga. Ketika seseorang melakukan perjalanan panjang dan tidak menemukan seorang teman, teruslah berjalan, karena lebih baik melanjutkan daripada berkawan dengan orang-orang yang bodoh. Selayaknya batu karang yang tak tergoncangkan oleh badai, begitulah orang yang bijaksana tidak akan terpengaruh oleh celahan maupun pujian. Dari dulu hingga saat ini, akan selalu ada orang-orang yang dicela maupun dipuji. Seperti karat yang ada pada besi, lambat laun besi akan jadi hancur. Begitu pula perbuatan buruk kita, lambat laun akan menghancurkan diri kita sendiri. Seseorang belum bisa dikatakan bijaksana hanya karena ia banyak bicara. Tetapi, orang yang hatinya damai memiliki rasa takut untuk berbuat jahat dan tanpa rasa benci. Itulah orang yang disebut bijaksana. Orang bijaksana mengatakan bahwa belenggu yang terbuat dari besi, kayu, ataupun ramil tidaklah begitu kuat. Tetapi, ikatan terhadap anak, istri, dan harta benda sesungguhnya merupakan belenggu yang jauh lebih kuat. Untuk menikmati kesehatan yang baik, untuk memberikan kebahagiaan nyata di dalam keluarga, untuk membawa damai. Pertama-tama, seseorang harus disiplin dan mengendalikan pikiran mereka sendiri. Kebahagiaan akan datang ketika perkataan dan perbuatanmu menjadi bermanfaat dan berguna bagi banyak orang. Akan banyak luka yang dialami dan diciptakan oleh mereka yang saling membenci. Tetapi, pikiran yang diarahkan pada hal yang salah akan jauh lebih melukai lagi. Biarlah ia memberikan nasihat, petunjuk, dan melarang apa yang tidak baik. Karena orang bijaksana akan mencintai orang yang baik dan dijauhi oleh orang yang jahat. Orang yang selalu menghormati orang yang lebih tua, akan memperoleh empat keistimewaan, yaitu umur panjang, kecantikan, kebahagiaan, dan kekuatan. Kalahkan kejahatan dengan cinta kasih, dan kalahkan kejahatan dengan kebajikan, kalahkan kekikiran dengan kemurahan hati, dan kalahkan kebohongan dengan kejujuran. Selayaknya orang lain di seluruh alam semesta, kamu juga berhak mendapatkan cinta kasih dan kasih sayang dalam hidup. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, dan semoga Anda berbahagia. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, dan semoga bermanfaat, dan semoga bermanfaat.